Pengasuh pondok pesantren di Jember, Jawa Timur dilaporkan istrinya atas dugaan, perselingkuhan, dan pencabulan. Dalam laporannya, sang Kiai disebut memiliki kamar khusus untuk berbuat asusila. Himatul Alia melaporkan suaminya Kiai Fahim Mawardi ke Polres Jember pada Kamis pekan lalu. Ia datang bersama seorang santriwati yang menjadi saksi mata perbuatan asusila Fahim. Menurut Himatul, suaminya memiliki sebuah kamar khusus yang diduga menjadi tempat berbuat asusila. Bahkan ia sendiri tidak dapat mengakses kamar tersebut lantaran diberi pengaman khusus. Suatu ketika, Himatul mendapati seorang santriwati tengah mendobrak kamar itu. Rupanya di dalam kamar terdapat pelaku dan seorang ustazah atau santri senior yang diduga melakukan perbuatan asusila. Saksi menduga perbuatan ini juga dilakukan sang Kiai terhadap sejumlah santriwati lainnya. Bahkan pengakuan dari para santri, ia melakukannya cukup sering. Sehari bisa tiga kali dari pagi, siang, dan malam. Untuk memperkuat laporannya, Himatul menyertakan rekaman CCTV, dugaan perselingkuhan suaminya kepada penyidik. Sementara itu, Kiai Fahim telah membantah tuduhan perselingkuhan dan pencabulan tersebut. Fahim berdali, ia hanya melakukan evaluasi pembelajaran santri. Ia kemudian menantang istrinya untuk membuktikan tuduhan tersebut. Pasalnya, Fahim ragu dengan video rekaman CCTV yang dikantongi sang istri. Jika memang benar ada, ia berani membeli video itu senilai 100 juta rupiah. Bahkan Fahim berjanji akan berjalan jongkok dari Jember ke Jakarta jika video itu sampai dihadirkan di persidangan.